kita lanjutkan sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara kita menambahkan beberapa keterangan di kode php kita dan disini saya langsung membuka file baru lalu file save as dan saya masuk di wam www asa tutorial dan disini keterangan yang biasa disebut comment kode php dan semua disini adalah php dan saya memberikan variable mungkin semacam ini lalu eho dan jika saya buka di mozilla firefox localhost dan folder lalu keterangan maka saya sudah mempunyai angka yang ada di variable dan selanjutnya disini saya bisa menambahkan comment mungkin semacam ini kita memberikan garis miring 2 dan disini mungkin keterangan keterangan angka 1 mungkin semacam ini dan disini mungkin keterangan print atau eho mungkin semacam ini dan dan jika saya memberikan keterangan disini apa yang terjadi dan jika saya memberikan garis miring 2 disini maka variable ini akan berupa sebagai comment dan jika saya simpan lalu saya pergi ke firefox dan saya reload maka disini ada error karena dia tidak menemukan variable angka 1 karena semua yang berjenis comment tidak akan ditampilkan di halaman php jika saya hilangkan maka disini sudah menjadi variable lagi dan jika saya reload akan kembali seperti di awal jika kita memiliki keterangan yang banyak mungkin semacam ini berbaris-baris mungkin kita bisa membuat comment dengan cara ini bintang garis miring dan di atas juga garis miring bintang maka semua dari area php ini akan di identifikasi sebagai comment dan kita bisa memberikan banyak keterangan supaya kita nanti saat membuat fungsi yang banyak tidak akan kebingungan karena disini ada keterangan-keterangan yang sudah kita tambahkan oke sekian tutorial tentang komen dan kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati